Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah baliklah semangat di pagi hari ini Alhamdulillah, luar biasa, lebih sehat, lebih semangat Allahu Akbar, pasti jawabannya seperti ini Alhamdulillah Anak-anakku kelas 6 pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ustadzaya Berdoa dulu sebelum belajar ya Alhamdulillah, doa untuk belajar Hari ini kalian dan Ustadzah akan belajar bersama-sama Untuk tema 6A, tema 1, fokus untuk pelajaran belajar Indonesia Tentang apakah material ini? Kita akan belajar tentang ide pokok Apakah itu ide pokok? Ide pokok itu ada di mana? Coba ya, saya minta kalian untuk membuka memori kalian untuk pelajaran di kelas 4 Karena apa? Pelajaran ide pokok ini sudah mulai dipelajari sejak kalian iklan Buka dulu memangnya Sering Alhamdulillah, semuanya sudah ingat kan? Apa ide pokok? Ada yang sudah ingat Ada yang lupa-lupa ingat Ada yang lupa sama-sama Baik, saya minta maaf ya Kali ini kita akan mengingat kembali Ini akan belajar kembali tentang ide pokok Untuk lebih jelasnya Saksikan video yang berikut ini ... pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf Kalimat utama ini nantinya akan diikuti oleh kalimat-kalimat berikutnya Yang disebut kalimat penjelas Nah, kalimat penjelas ini adalah kalimat-kalimat Yang isinya merupakan penjelasan urean atau berupa rincian yang detail tentang kalimat utama Lantas, dimana saja letak kalimat utama dalam sebuah paragraf Letak kalimat utama dalam sebuah paragraf dibagi menjadi tiga Yang pertama, kalimat utama bisa terletak di awal paragraf Sehingga paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif Yang kedua, kalimat utama ada yang terletak di akhir paragraf Sehingga paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif Yang terakhir, kalimat utama ada juga yang terletak di awal dan di akhir paragraf Sehingga paragraf tersebut dinamakan paragraf campuran Berikutnya, bagaimana langkah menentukan ide pokok paragraf Yang pertama, membaca teks bacaan dengan seksama jermati kalimat pertama hingga akhir Yang kedua, menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu Dan yang ketiga, menandai informasi penting dalam setiap paragraf Contoh paragraf di dalam buku tema 6A halaman 2 Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja Rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di taman kota, dan di halaman rumah Bahkan, rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman hias di halaman rumah kita Tanaman rumput sangat mudah ditemukan di sekitar kita Nah, dari paragraf tersebut Dapat kita temukan kalimat utamanya adalah Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja Dan terletak di awal paragraf Kemudian, ide pokoknya adalah Rumput adalah tumbuhan liar Sedangkan kalimat penjelas Di kalimat kedua sampai keempat Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi Ya, simak baik-baik pertanyaan dari istana Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah K раст Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai Jika ada yang belum paham Bisa dibaca lagi, untuk buku tematiknya Kemudian di rumah Atau diputok ulang video yang kita diberikan Atau silahkan WhatsApp langsung ke nomor Anda tadi Terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Tetap sehat, tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih